Indomaret, Berlian Bang Jateng, TNI AU, dan Karisma Premium lolos ke babak Final Four Livoli Divisi Utama 2022. Indomaret lolos ke Final Four setelah di Laga Penentuan mengalahkan Ganevo dengan skor 3-0, 25-19, 25-19, 25-15. Sementara Berlian Bang Jateng lebih dulu menjegel satu tempat di babak Final Four karena pada dua laga sebelumnya memenangkan pertandingan atas Indomaret dan Ganevo. Meskipun pada laga terakhir Berlian Bang Jateng menyerah 1-3 dari TNI AU dengan skor 14-25, 29-24, 24-26, dan 21-25. Sementara dari kategori Putri, TNI AU lolos ke babak Final Four setelah meraih poin 9 dari tiga laga yang dilalui. Karisma Premium menyusul TNI AU ke babak Final Four setelah di Laga Penentuan mengalahkan Wahana Ekspres dengan skor 3-1, 23-25, 25-16, 22-25, 20-25. Pada tanggal 22 Oktober 2022 akan dilangsungkan dua pertandingan dari kategori Putri yaitu Perebutan posisi tiga grup EE antara TNI AU dan Wahana Ekspres pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim yang kalah di laga ini akan terdegradasi ke Livoli Divisi 1. Laga kedua memainkan antara TNI AU versus Karisma Premium pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini adalah perebutan juara di grup EE. Pada tanggal 23 Oktober 2022 akan dilangsungkan dua pertandingan dari kategori Putri yaitu Perebutan posisi tiga grup A antara TNI AU versus Ganevu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim yang kalah di laga ini akan terdegradasi ke Livoli Divisi 1. Laga kedua memainkan antara Indomaret versus Berlian Bang Jateng pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini adalah perebutan juara di grup A. Dan berikut adalah hasil-hasil pertandingan babak penyisian Livoli Divisi Utama 2022 grup AA dan grup EE. Terima kasih telah menonton!